Kebanggaan menjadi alumni Sin Lui sendiri itu apa? Ya karena nama besar Sin Lui ya, Sin Lui memang dari dulu sudah terkenal sebagai SMA yang top ya. Nah saya bisa masuk dan saya sempat bisa menjadi ketua OSIS itu sangat membanggakan sekali. Jadi saya pertama bisa memimpin itu justru di Sin Lui. Nah akhirnya setelah itu saya juga aktif di Dewan Mahasiswa, sempat jadi pejabat ketua Dewan Mahasiswa UI. Nah kemudian juga ketua dari Nakulasa Dewa, jadi Komnas Anak dan sebagainya. Itu dimulai dari Sin Lui. Terakhir yang pesan untuk teman-teman Sin Lui apa? Ya harus terus pede, harus terus kembangkan keunikan, keistimewaan masing-masing. Kemudian jaga nama baik Sin Lui dengan menjadi orang yang hebat di tengah-tengah masyarakat. Maksudnya ceritanya sama Iskara, bagaimana nggak bisa dipanggil kakak? Ya karena saya selalu mengasuh anak-anak ya. Jadi dari zaman saya masih remaja gitu, masih umur 18 tahun kan saya sudah ngasuh anak-anak bersama Pak Kasur. Nah terus kakak-kakak terus yaudah teruskan keterusan gitu. Maksudnya harusnya jadi kayak Sete harusnya. Bukan nggak lagi.